Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Mendaela dari Prodi Usaha Wisata Semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP atau Standar Operasional Prosedur. Yang pertama adalah pengertian dari SOP. SOP adalah pedoman yang berisi prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemprosesan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Selanjutnya adalah tujuan dibuatnya SOP. Yang pertama adalah agar karyawan dapat menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya dalam organisasi atau unit kerja. Yang kedua adalah agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang ketiga, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari karyawan. Yang keempat, melindungi organisasi atau unit kerja dan karyawan dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Berikut adalah salah satu contoh SOP, yaitu SOP Staff Ticketing. Yang pertama, selalu siap membantu dan penuh perhatian. Yang kedua, buat para pelanggan merasa dihargai. Yang ketiga, memberi solusi yang proaktif. Yang keempat, menunjukkan rasa empatik ketika ada masalah. Yang kelima, sopan dan ramah. Yang keenam, menjadi ahli untuk pelanggan. Yang ketujuh, selalu memberikan informasi yang tepat. Yang kedelapan, menciptakan suasana yang menyenangkan. Berikut merupakan contoh SOP Staff Ticketing dalam bentuk flowchart atau diagram alir. Diagram alir digambarkan dengan orientasi dari atas ke bawah. Setiap kegiatan dalam diagram alir dinyatakan secara eksplisit. Setiap diagram alir harus dimulai dari satu start dan berakhir pada satu atau lebih. Sekian penjelasan saya tentang SOP atau Standar Operasional Prosedur. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.